20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilanjutkan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bekerja dengan baik. Saya belum tahu, jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Bang, di Prime News malam hari ini. Dan sudah ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Terima kasih. 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 ini padahal sebelumnya tidak begitu kan. Bang Caros apa pandangan Anda soal itu? Apakah apa betul-betul tidak ada poin sama sekali yang kemudian secara undang-undang ini menguatkan KPK bukankah ini kemudian justru anggota DPR mengatakan ini justru mengatur KPK serimekian rupa? Bagi saya undang-undang ini betul memperkuat memperkuat pelemahan KPK dan bahkan mungkin ini mau membunuh KPK. Jadi kalau apa yang ditengahkan oleh Kang Ujang tadi dan terbentang dari fakta yang ada kemarin dari 10 poin yang akan diubah itu jelas-jelas bukan hanya melemahkan lagi. Tapi sudah membunuh KPK sebagai sebuah lembaga negara. Saya ganti bahwa lembaga negara. Kenapa? Karena di salah satu pasal yang mau diusulkan itu, KPK mau dirubah menjadi lembaga pemerintah pusat. Nah itu jelas mematikan KPK sebagai sebuah lembaga negara independen yang kemudian sehari ini efektivitasnya sangat diapresiasi oleh publik. Saya kebetulan hadir beberapa kali ke KPK ikut men-support gerakan-gerakan yang kemudian kemarin dilakukan oleh teman-teman KPK. Merinding melihat kawan-kawan di sana yang hadir bagaimana menurut rakyat hadir membela KPK terhadap gerakan ini. Baik Bang, caras perubahannya apa? Perubahannya apa yang paling signifikan ketika nanti ini menjadi sebuah lembaga pemerintahan ya? Tidak lagi seperti saat ini. Kalau lembaga pemerintahan dia dibawa kendali presiden. Clear itu. Dan ini jelas memengangkangi fakta secara ketatangan negaraan kita. ini jelas kemunduran luar biasa. Dia hanya se-level nanti dengan BPKP lembaga-lembaga non-kementerian lainnya. Pegawainya hanyalah PNS biasa lalu kemudian juga penyidiknya dari kepolisian. Apa bedanya dengan Kapolda? Dan kalau pun jadi nanti pimpinan KPK nanti ya kalau dipilih dari kepolisian yang berbintang dua itu itu akan setara dengan Polda mungkin bagi saya. Lalu yang lain apa? Ada lembaga pengawas yang dibentuk juga oleh DPR. Yang lainnya lagi apa? Penyelidik dan penyelidiknya itu dari kepolisian. Penuntutannya koordinasi dan kejaksaan. LHKPN kemudian dikurangi itu diserahkan ke lembaga-lembaga yang kemudian instansi terkait. Jadi kalau dibilang ini menguatkan di mana menguatkannya? Lalu kalau ini dijadikan prioritas hari ini perlu di masyarakat dan publik ketahui DPR itu punya hutang 55 rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas 2019 baru tiga yang mereka sahkan kemudian ini nyalip justru ya. Tiba-tiba muncul ini satu yang tidak masuk dalam prioritas dan dari sepuluh yang disahkan itu ya di luar yang direncanakan itu selebihnya adalah pengesan perjanjian-perjanjian internasional. Jadi memang kemudian nggak tahu saya logikanya apa yang direncanakan apa yang dibahas apa gitu loh. Ada yang lebih penting dari undang-undang KPK. Kalau kemudian itu dikatakan ini kan sementara sudah lama diwasanakan nah kemudian dibahas lagi itu gimana Pak? Prosesnya kan tidak seseperti juga gitu. Ini benar-benar ada tiga minggu lagi udah mau habis itu yang kemudian kita datangkan operasi senyap iya jangan dibantah operasi senyap iya tiba-tiba publik dikejurkan di siang hari bolong ya tanpa ada babibu tanpa ada diskusi tanpa ada apapun DPR di Serabulat dan tadi quorumnya yang kita pertanyakan hanya hadir 80 orang kemudian disahkan lalu kemudian yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana dengan prioritas-prioritas yang lain undang-undang yang lain mestinya itu yang dikejarkan kalau memang mereka merasa bahwa kebutuhan mereka akan undang-undang tertentu itu memang penting jadi makanya kemudian sulit membantah kalau ini tidaklah pesanannya dari siapa? dari para koruptor yang terganggu dengan kehadiran KPK saya bawa-bawa analogi sebenarnya ketika teroris marak di Indonesia BNPT diperkuat undang-undangnya direvisi ketika narkoba marak di Indonesia BNN diperkuat undang-undangnya direvisi ketika korupsi bertambah marak di Indonesia KPK diperlemah undang-undangnya dipereteli ini logika hukum apa yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat politik hukum apa yang kita bawa pada era sekarang ini ini yang kemudian jadi bahasa-bahasa klise saja bagi saya klise yang seperti apa? bahasa-bahasa yang klise seperti apa? oh jangan khawatir yakinlah kepada kami ini tidaklah memperlemah dan segala macam faktanya itu dan dulu 2015 ketika kita tolak itu ada 5 poin penting yang kemudian sebenarnya berbeda dari yang sekarang sama tapi ditambah hari ini 5 lagi artinya dibanding 2015 ini lebih agresif lagi untuk melembangkan KPK termasuk status pegawainya tapi begini Bang Charles bagaimana kemudian kalau tidak ada sebuah undang-undang yang diperbarui untuk bisa mengatur KPK itu sendiri karena KPK juga kan bukan sebuah lembaga yang apa ya lembaga yang super power begitu lembaga dewa kan tidak seperti itu Bang bagaimana? iya siapa yang mengatakan KPK lembaga super power seleksinya oleh DPR ya kan bersama presiden pengawasannya oleh DPR di dalam juga ada mekanisme etik lalu juga ada audit BPK dimana super power? artinya sudah ada sebetulnya ya sebenarnya dengan kewenangan yang sekarang yang terjadi itu bukan super power KPK efektif menggunakan kewenangannya nah ketika KPK efektif menggunakan kewenangannya kewenangan yang sudah ada yang hari ini terbatas itu dengan segala bentuk pengawasan itu jangan bilang tidak ada pengawasan ya itu kemudian mau di preteli lagi jadi kalau begitu apa ya dan serangannya jangan lupa loh melalui judicial review jadi agenda-agenda perubahan yang sekarang itu agenda yang pernah diuji di makamah konstitusi penyadapan pernah diuji di makamah konstitusi pengangkatan penyidik dan penyelidik yang independen pernah diuji di makamah konstitusi dan itu semua ditolak oleh makamah konstitusi artinya KPK berhak dan konstisional melakukan kewenang-kewenang itu oke oke bicara mengenai agenda kita juga punya agenda break dulu kita akan bahas nanti Kang Ujang selesai jeda ini kan sekarang ada di tangan Pak Jokowi ya karena sudah di menunggu persetujuan dan juga ada surat yang sudah dikirimkan oleh KPK kepada Presiden ketika Jokowi misalnya setuju dengan DPR atau mungkin tidak setuju apa implikasi politiknya terhadap pemerintahan Jokowi berikutnya Kang Ujang kita bahas selesai jeda kami akan segera ke Bali setelah ya kita masih membahas soal revisi undang-undang KPK dari sisi politik dan juga konstitusi saya ke Kang Ujang kalau begitu karena ini sekarang sudah di tangan Pak Jokowi kemarin KPK sudah menyatakan menolak Pak Agus juga katakan itu dalam konpers diikuti juga oleh aksi solidaritas begitu ya mendukung KPK yang juga ada Bang Charles di dalamnya sudah mengirim surat juga kepada Presiden artinya di tangan Presiden hari ini di tengah situasi seperti hari ini Kang Ujang sementara DPR semuanya setuju tentu kan apa ya ini kan juga DPR sebagai sebuah apa ya lembaga legislatif begitu ini juga sekarang di eksekutifnya sekarang di Presiden ketika Jokowi misalnya menolak ataupun tidak menolak bagaimana implikasi politik ya Kang undang-undang itu kan harus dibahas dibahas dulu oleh kedua belah pihak jadi oleh DPR dan pemerintah nah ketika nanti Jokowi dalam ini pemerintah tidak menyetujui atau diam saja ya tidak akan berproses undang-undang revisi undang-undang ini oleh karena itu kalau menurut saya jangan ada lagi sakuasangka atau keraguan ya kan terkait dengan penolakan ini bagi saya jadi bagi saya Presiden menolak saja kenapa? ini jangan sampai karena ini adalah yang mengusulkan adalah bagian daripada koalisi Jokowi partai-partainya lalu Pak Jokowi mengayun ya kan dalam ayunan permainan mereka lalu tahu-tahu didiamkan saja dan tahu-tahu jedret dibahas dan disahkan ya ini berbahaya apa implikasinya bagi saya kalau ini direvisi kalau ini bisa terjadi dibahas lalu disetujui bersama ini menjadi bagian daripada kegagalan pemberantasan korupsi di era Jokowi kita masih ingat ada Nawacita memperkuat KPK jadi sesungguhnya grand design pemberantasan korupsi kita masih ada dalam undang-undang KPK ini kalau undang-undang KPK nya direvisi dalam konteks dalam pemerintahan hari ini yang kedua kali ini tadi catatan saya kegagalan bagi pemerintahan hari ini kenapa? masyarakat masih membutuhkan KPK dan seandainya tadi kalau ada kesalahan yang dilakukan KPK seandainya ya mari kita koreksi bersama bukan untuk diperateli kewenangannya bukan untuk di bumi hanguskan bukan untuk apa namanya apa di apa di kewenang-kewenangannya itu dihancurkan tapi bagaimana gitu kan undang-undang yang ada gitu kan itu bahkan kalau menurut saya diperkuat nah oleh kena itu kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menurut Pak Jokowi menolak begitu usulan dari DPR tersebut kalau seandainya Pak Jokowi sekali lagi mengayun ya kan lalu belum tahu ini bagi saya alasan yang yang kerise yang tentu masyarakat akan marah dan kalau masyarakat marah mohon maaf hati-hati begitu bahwa kita tidak bisa membendung kalau masyarakat marah oleh karena itu ini percaruhan bagi bangsa ini kalau revisinya jadi dan dibahas oleh kedua belah pihak ini yang masa depan pemberasian korupsi mohon maaf kita akan menjadi negara yang kalau dalam konteks pemberasian korupsi akan gagal oleh karena itu ketika korupsinya gagal maka apa kita akan menjadi negara gagal juga motornya tapi motor politiknya tapi partai-partai politiknya Pak Jokowi loh Kang Ujang gimana ini posisinya Pak Residen di tengah desakan mungkin dari publik juga Pak Jokowi pernah mengatakan saya periode kedua ini tidak ada beban buktikan dong kalau tidak ada beban ya kan ya tolak saja ya kan begitu nanti sama juga revisi undang-undangnya tolak lalu kejaksaan juga berikan kepada profesional kementerian juga berikan kepada orang-orang yang memang mampu sehingga apa sehingga landasan pembangunan dalam 5 tahun itu kan luar biasa jadi pemberantasan korupsinya jalan pembangunannya jalan sehingga apa kita bisa membangun dengan bangsa lain hari ini jujur kita kalah jauh dari negara lain saya berangkat mohon maaf ke Eropa ke Australia begitu maju nah hari ini kita kewenangan KPK yang begitu menurut saya efektif ya memberantas korupsi ingin dipreteri sungguh mohon maaf sungguh sungguh kasihan bangsa ini oleh karena itu jika Pak Jokowi dan kita semua rakyat Indonesia sayang terhadap bangsa ini mohon maaf tolak revisi undang-undang ini oke oke sebelum kebancaran saya ke Kang Hujan lagi tadi di awal Kang Hujan sempat katakan ini bisa jadi sebuah kepentingan kepentingan bersama oleh para politisi begitu di Senayan setelah itu kemudian ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini menjadi bagian dari barter dengan undang-undang MD3 karena secara politik ini juga tengah diperbincangkan sementara motor-motornya kan berbeda-beda begitu ya undang-undang MD3 tentu dari kelompok oposisi sementara yang untuk merevisi undang-undang KPK ini dari partenya Pak Jokowi mungkin tidak sih ini kemudian ya kita tidak tahu lagi-lagi secara politik ini menjadi bergening tertentu kalau menurut hemat saya kalau bergening terlalu kecil karena apa eksekutif dalam sistem presiden siang itu memiliki kemenangan yang luar biasa dalam hal apapun termasuk dalam tadi menolak revisi undang-undang ya kan termasuk juga kewenangannya apa namanya tadi tidak ada kompromi gitu nah oleh karena itu ketika itu katakanlah bergening dari DPR saya rasa tidak ya justru ini ada kepentingan lain yang agenda besar untuk menghancurkan KPK jadi kalau misalkan undang-undang MD3 nya minta 10 jatuh atau mungkin barter politik antar anggota DPR untuk masing-masing menggolkan apa yang mereka inginkan bisa saja kalau MD3 itu soal bagi-bagi kekuasaan karena dari 9 partai ingin dapat semua clear kalau itu tapi kalau dan sudah oke disahkan juga nah kalau soal revisi KPK ini ini agenda besar bukan kalau MD3 itu hanya jabatan kalau ini KPK mau pertaruhan terhadap bangsa ini oke Bang Carlos yang jelas wacaranya juga sempat mengemuka kemudian ditunda lagi ini muncul lagi kita tidak tahu apa kebenaran respon presiden dalam periode yang sama dalam periode yang sama begitu kita tidak tahu periode DPRD DPR 2014 2019 artinya memang ini akan tetap muncul sebetulnya Bang Carlos meskipun nanti misalnya katakanlah presiden menunda atau menolak akan muncul lagi atau bagaimana Anda melihat kalau secara ketatanegaranya kan kelahan clear ya di dalam tahun 2019 ini tidak masuk sebagai prolet itu satu dulu catat gitu lalu yang kedua ini juga prosesnya ya secara prosedural kan kemarin kan dikejarkan itu kejar tayang itu makanya secara formal maupun secara substansial seperti yang kita sampai dengan 10 hal tadi ini cacat bareng makanya kemudian jangan sampai presiden terjebak di proses yang cacat ini baik secara formal maupun secara material itu kenapa? karena presiden akan berhadapan dengan masyarakat dan ini saya pikir ya seperti yang dipesankan oleh pak presiden juga jangan bikin kegaduhan dong kita lagi fokus ya sedang menyelesaikan bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang hari ini disekriminasi di Papua ini tiba-tiba DPR bikin keributan baru dengan mengalihkan topik pembahasan kita lalu kita lagi fokus juga bagaimana menghadapi seleksi pimpinan KPK itu belum selesai ada banyak kritik kemudian muncul lagi ini juga dan ini semua mengkonfirmasi proses seleksi mengkonfirmasi apa itu pak? pelemahan KPK bahkan pembunuhan KPK itu secara sistematis itu? iya dari proses seleksi yang kemarin juga kontroversial lahir RUU ini yang kemudian juga kontroversial yang isinya semakin menyebabkan KPK lemah ya terkonfirmasi dan yang bekerja DPR dalam periode yang sama dan semuanya mau dikejar tayang menjelang mereka berakhir jangan berikan ya bola panas itu kepada pemerintah maupun pada DPR periode berikutnya ini mohon maaf yang mereka-mereka ini kan udah mau habis jadi yang berkepentingan terhadap kelemahan KPK siapa? bukan masyarakat banyak pak para elit-elit korup yang kemudian hari ini ditangkap-tangkap oleh KPK ataupun para elit-elit yang kemudian berpotensi akan melakukan korupsi itu kenapa? karena mereka tak khawatir dengan kewenangan yang ada sekarang KPK begitu luar luasa dan efektif ya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan korupsi sehingga kalau bicara ya kalau bicara malingnya kemudian tambah banyak mestinya kan aparatnya yang dikuatkan ya oke oke instrumen itu yang kalau bicara penguatan KPK tambah dong penyidiknya oke Bancaros bagaimana kalau anggaran alasannya ada lagi nih menguatkan KPK agar KPK tidak hanya bekerja di bagian pencegahan apa namanya penindakannya saja tapi pencegahan ini kan juga penting untuk mematakan simptomnya itu bagaimana? itu sudah dilakukan saya kan orang perguruan tinggi kita kerja sama dengan KPK dalam rangka pencegahan itu dan itu kan memang secara publik itu kan tidak menarik untuk dibahas kegiatan pelatihan-pelatihan seminar membangun sistem kan gak mungkin yang menarik justru ya justru yang OTT dan segala macam itu nah itu sebagai apa macam-macam efek jera dan juga trigger untuk mencegah orang berbuat di luar itu KPK punya kok instrumen-instrum banyak sekali mulai dari tingkat sekolah dasar SMP, SMA kurikulum perguruan tinggi kita sekarang lagi bangun juga bagaimana masukkan ke kurikulum anti korupsi dalam mata buliah di kampus-kampus di sekolah-sekolah juga membangun sistem bagaimana kemudian pengadaan barang jasa kebaran KPK juga efektif mesupervisi pengelolaan tambang dan sumber daya alam jadi banyak kerja tapi itu kan gak menjadi liputan media karena itu memang kemudian ya mohon maaf ya itu kerja yang kemudian senyap juga membangun sistem kan bukan kerja yang bisa di apa ya di publis sedemikian rupa sehingga menarik untuk publik justru yang ini yang kemudian ya gak salah juga kan begitu jadi kerja itu baru gitu loh tapi sekarang malah ini yang dikurangi malah dijadikan lembaga pencegahan korupsi jadi ini yang saya pikir kemudian juga menjadi tanda tanya besar bagi kita dan sudah lah kita mari istighfar bersama DPR istighfar bersama tolong hentikan ini dan kita berharap Presiden gunakan hak konsisionalnya untuk menolak ini jangan sampai KPK berakhir di periodenya Pak Jokowi tadi saya udah catat betul ya pernyataan Pak Jokowi KPK sudah bekerja dengan efektif dan baik kalau itu sudah dilakukan gunakanlah undang-undang ini instrumen yang ada sekarang ini untuk terus bekerja support bersama jangan diganggu lagi gitu dan mari kita fokus bagaimana memilih pimpinan KPK yang lebih baik ke depannya nah kalaupun ada kelemahan saya setuju dengan Kang Ujang memang ada kelemahan KPK bukan dewa gunakan instrumen-instrumen yang sudah ada DPR kan selalu hearing dengan KPK RDP dengan KPK oke kalau kita bicara perbaikan KPK di luar revisi undang-undang ini instrumen-instrumen apa yang kemudian harus dilakukan Bang Charles dan apa-apa saja harus diperbaiki oleh KPK itu sendiri sebagai sebuah lembaga dan Kang Ujang nanti akhirnya seperti apa kemudian kita melihat potret pemberantasan korupsi di era pemerintahan Pak Jokowi jika kemudian ini disahkan atau tidak disahkan nantinya oleh Presiden kita bahas di segmen terakhir saya akan segera kembali saat lagi di tengah gelombang aksi penolakan revisi undang-undang Komisi Mertesan Korupsi atau KPK di Surabaya, Jawa Timur justru terjadi aksi dukung revisi undang-undang KPK dengan mengenakan pakaian serba hitam puluhan masa yang mengatasnamakan komunitas masyarakat anti korupsi jatim pada Sabtu sore membentangkan poster dukungan terhadap revisi undang-undang KPK aksi berlangsung di perempatan jalan raya Darmo depan Monumen Perjuangan Polri aksi mendukung revisi undang-undang KPK ini menyebut komisi anti rasuah tersebut bukanlah malaikat sehingga dibutuhkan pengawasan kita dari komunitas masyarakat Jawa Timur anti korupsi hanya mengaspirasi kita menyuarakan aspirasi kita tentang revisi undang-undang KPK kita mendukung revisi undang-undang KPK karena saya dan kami merasa KPK perlu ada lembaga etik dalam pengawasan yang kinerjanya mengawasi kinerja KPK langsung agar KPK bekerja secara maksimal dalam berantas korupsi yang ada di Indonesia ya kalau Kang Ujang dan juga Bang Caras dari tadi menolak ini ternyata ada juga yang tadi yang demonstrasi untuk mendukung revisi undang-undang KPK itu sendiri saya ke Kang Ujang kalau kita lihat lagi kemudian cerita KPK kan sudah sudah ada banyak cerita untuk upaya-upaya pelemahan ya ini kemudian disebut-sebut bahwa yang sekarang ini ini sudah menjadi titik titik didihnya begitu karena langsung langsung masuk lewat undang-undangnya kan undang-undangnya kemudian karena kalau pun jadi artinya seluruh pimpinan siapapun itu harus ikut dengan undang-undang KPK nantinya kalau memang akhirnya diisahkan sebagai undang-undang oleh dan ada kata sepakat antara pemerintah dan juga legislatif potret pemberantasan korupsi akan seperti apa Kang Ujang di era pemerintahan Presiden Jokowi jika ini nantinya karena ini kan tadi Bang Rizales mengatakan ini bola dilempar ke Presiden bola panasnya dilempar DPR ke Presiden juga DPR berikutnya akan seperti apa ini Kang Ujang nah justru gini kalau revisinya terjadi ini akan berbahaya jadi pertaruhan nasib bangsa ini dalam revisi ini jadi ketika nanti Pak Jokowi misalkan bersama-sama membahas lalu menyetujui katakanlah secara diam-diam masyarakat diadu tadi ada yang demo juga mendukung begitu kan inilah sebenarnya bahwa potret kita bahwa memang sesungguhnya bukan hanya DPR yang ingin melemahkan bisa jadi pemerintah yang ingin melemahkan dan ini kita tidak mau karena ada kesepakatan tadi ya karena undang-undang itu tidak bisa dibahas hanya oleh DPR harus oleh dengan Presiden juga dengan pemerintah jadi kalau DPRnya mengusulkan lalu Presiden menyambut mohon maaf ini pemberasan korupsi di Indonesia akan mati habislah apa namanya pemberasan korupsi nasibnya di pemerintahan Jokowi oleh karena itu saya mengerti pandangan sebagai akademisi gitu kan ingin melihat KPK ini adalah sebagai bagian daripada sistem yang dibangun oleh bangsa ini untuk tetap memberandas korupsi secara konsisten dengan efektif itu ini kan soal ketakutan daripada anggota DPR yang mohon maaf yang sampai hari ini masih main anggaran Pat Guli Pat Kong Kalingkong katakan dengan eksekutif sehingga ada celah KPK untuk melakukan penindakan atau OTT-OTT itu nah jangan salahkan KPKnya dong salahkan mohon kita yang tidak bersih salahkan kita mohon maaf yang katakanlah kita selalu main anggaran yang main korupsi baik di tingkat pusat maupun di daerah loh bukan KPKnya yang salah bukan undang-undangnya yang direvisi tapi kitanya harus infroseksi bahwa kita memang banyak kesalahan oleh karena itu nasib bangsa ini ada dalam revisi undang-undang KPK jadi kalau pemberantasan korupsinya mati di tangan pemerintahan hari ini ya mohon maaf bangsa ini tidak berharap banyak untuk maju oke oke baik Kang Hojang tapi kemudian kalau di tangan presiden artinya kan juga presiden harus melihat ini secara apa ya helikopter view dilihat dari atas tidak one-sided story saja tapi kalau kita lihat ada juga kelompok-kelompok yang misalnya tadi siapapun itu akhirnya mendukung atau misalnya justru poin-poin ini dikatakan oleh Arsul Sani anggota komisi ketiga DPRRI ini dikatakan ini justru rekomendasi dari pemerintahan KPK sebelumnya yang justru menyetujui dengan revisi ini Anda bagaimana ini saya kan politisi itu selalu begini apa yang dikatakan kadang-kadang berbeda dengan yang ditindakan karena begini kalau dalam mitologi Yunani kalau akademisi enggak ya kan ada istilah ada istilah Dewa Janus Dewa Bermuka Dua dan saya pernah gini bahkan politisi sendiri mengatakan kita ini katanya kata politisi sendiri ketika saya di DPR kita ini mungkin katanya yang paling pertama masuk neraka karena kerjaannya bohong nah itu mereka sendiri yang bilang ya oleh kena itu sejatinya apa yang dikatakan oleh politisi mohon maaf ya kita belum percaya itu karena apa yang diucapkannya berbeda dengan yang tindakannya ucapannya ingin menguatkan tapi tindakannya melemahkan bahkan memberangus karena menjadi persoalan ya oleh kena itu sesungguhnya politisi yang baik adalah seorang negarawan apa yang dikatakan sama yang ditindakan oleh kena itu Pak Jokowi dan anggota DPR membuktikan bahwa apa yang diucapkannya ya kan bahwa memperkuat ya kan tadi bahwa sudah bagus sudah efektif buktikan dong bahwa tidak jadi undang-undang ini untuk direvisi sudah lah ya kan lakyat ini akan bergerak gitu kan apa namanya move on untuk menolak revisi ini kenapa? karena tadi nasib bangsa ini adalah dalam pemberantasan korupsi karena korupsi mohon maaf menjadi misalkan tertinggi di dunia ya mohon maaf kita tidak akan bisa membangun hutang kita banyak ya kan lalu pembangunan belum jalan inovasi kita juga kurang nah inilah sebenarnya yang harus kita selesaikan oleh karena itu ketika misalkan uangnya digarong ya kan dirampok ya kan KPK lah yang seperti indah lah kalau KPKnya dikebiri diberangus kepada siapa lagi bangsa ini akan berharap jadi Kang Ujama mengatakan sebetulnya produk revisi undang-undang KPK ini apakah ini kemudian menjadi produk yang murni berdasarkan kebutuhan hukum pertimbangan hukum atau ini kemudian menjadi sebuah produk politik politik karena di dunia ini termasuk di Indonesia tidak ada apapun kebijakan yang tidak bermuatan politik tapi ingat politik yang indah-indah politik jahat politik itu tidak jahat tapi mendorong bagaimana kebijakan menjadi lebih baik misalkan ada misalkan BPJS yang tidak bagus harus diperbaiki pendidikan yang kurang diperbaiki ini kebijakan politik masuk tapi yang baik yang bagus untuk membangun konstruktif tapi jangan membangun sebuah konstruksi politik yang destruktif nah ini yang sedang diperagakan oleh DPR adalah memperagakan politik yang destruktif untuk mengebiri dengan cara merevisi undang-undang KPK tentu rakyat akan bergerak nah sebagai wakil rakyat artinya dia harus mendengarkan aspirasi rakyat aspirasi kami gitu kan ketika rakyat menolak ya tolong dong berhentikan itu tolong dong presiden juga tolak jangan sampai tadi membangun argumen-argumen atau melakukan apa namanya operasi-operasi membendurkan masyarakat tadi ada yang mendukung lah lain sebagainya silahkan dalam demokrasi boleh saja tapi kita juga masih objektif menilai ini semua agar apa bangsa ini akan menjadi besar begitu tanpa katakanlah jika korupsinya minim begitu oke oke produk politik jahat ya kalau katakan bangusia tadi ditambahkan oleh bang Charles jadi kalaupun kita bicara ingin menguatkan KPK bang Charles instrumen apa yang harus dibuat dan seperti apa sih karena ini kan dalilnya kan adalah itu justru untuk memperkuat KPK kalau bukan melemahkan tapi kan banyak yang menolak begitu jadi kalau memperkuat kalau bukan dengan ini dengan apa bang Charles satu memperkuat tambah penyidik KPK ya kan yang kedua kalau memperkuat tambah anggaran KPK KPK itu sekarang udah anggarannya minim sekali ya lalu yang ketiga kalau bicara mekanisme pengawasan siapa bilang gak ada mekanisme pengawasan jadi pengawasan ini pengawasannya bagaimana pengawasan secara ketatanegaraan itu ada di DPR oke fungsi pengawasan DPR kan kita udah lihat itu bagaimana KPK kemarin diangket bagaimana RDP KPK rasa angket dan bapak belur juga KPK di situ dan itu bagian koreksi publik melalui parlement untuk mengawasi KPK pegawainya mereka punya instrumen dawan etik siapapun itu yang kemudian melanggar etik ya kan mulai dari komisioner sampai pegawai itu bisa disidangkan dan ketat sekali punya pengalaman gak ketika mengundang orang KPK minum saja mereka kadang gak mau takut komplit kepentingan kita kasih pelakat mereka gak mau itu disumbangkan ke kantor dianggap gratifikasi kalau mereka terima itu Majelis Sektik akan bekerja jadi personilnya diawasi oleh Majelis Sektik lembaganya diawasi oleh DPR keuangannya diawasi oleh BPK kan diaudit oleh BPK pengawasan apa lagi nah dewan pengawas ini dewan yang akan disusupi oleh para elik karena apa karena akan dipilih oleh DPR juga kalau baca rumusan undang-undangnya jadi itu clear gitu jadi jangan bilang gak ada memang KPK independen dalam hal apa dalam hal menuntut dalam hal menyidik jadi dia independen tapi kinerjanya ada segala macam tetap mekanisme ketatanegaran seleksinya juga begitu ada proses kemarin presiden dan DPR itu bagian dari kontrol juga jadi siapa bilang dia apa super body dan semua macam tapi kan sekarang kan kemudian kan coba diganggu ya supaya apa apa yang sudah efektif kemarin itu di preteli jelas itu bayangkan gak kalau pegawainya PNS bayang gak kalau penyidiknya polisi semua yang kita tahu bahwa hari ini di KPK background penyidiknya itu beragam ada yang dari ilmu matematika dari ITB akuntan dan segala macam itu yang melengkapi KPK sebagai sebuah lembaga negara yang fokus menurut korupsi yang mana korupsi itu tidak melulu bicara hukum ada persoalan ekonomi gimana ngaudit jalan gimana ngaudit jembatan kalau dia tidak ahli konstruksi semua ada di KPK itu makanya dia efektif bekerja makanya kemudian bagi saya ya naif sekali kemudian kalau kemudian baca rumusan yang ada hari ini itu dikatakan memperkuat KPK lalu jangan lupa KPK ini tempat belajar loh negara-negara lain silahkan datang ke KPK siapa saja negara-negara sudah berkunjung dan kita itu selalu di PBB dalam pertemuan UNCAC KPK presentasi orang belajar ke KPK tapi di negaranya sendiri KPK dihajar rame-rame ini kan naif sekali kita sebagai bangsa kalau ini kita biarkan orang lain belajar tentang bagaimana pemerataan korupsi China saja datang ke KPK belajar Malaysia yang kemarin kita belajar ke dia sekarang mereka belajar ke kita tapi justru disini dia dilemahkan kita akan dituntut juga dan ingat juga kasus-kasus yang ditangani KPK kalau bicara program-program pemerintah tidak ada yang tidak terkait dengan investasi tidak ada yang tidak terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah kita kasus OTT semuanya terkait dengan perizinan sebagai besar perizinan dan pengadaan barang dan jasa itu kan juga mendukung pemerintah kita untuk bersih dalam investasi bersih dalam pembangunan infrastruktur dan saya pikir ini mendukung program pemerintah jadi apa yang salah gitu loh jadi naif kalau kemudian dikatakan oleh anggota DPR atau mungkin para pengusul-pengusul revisi ini pengundang-undang KPK ketika tidak ada yang diberangus tapi justru hanya diatur saja tetap bisa menyadap ada penyidik tetap ada hanya diatur saja itu naif artinya itu itu sudah ada putusan MK jadi semuanya sudah ada jadi ini kan bagian dari kegagalan mereka waktu melalui proses judicia review MK nolak semua bahwa KPK boleh mengangkat pegawai penyidik non-polisi kemudian KPK boleh nyadap dan segala macam itu ini kemudian mereka bawa sekarang ke parlement untuk diubah jadi ketika gagal melemahkan KPK melalui judicia review mereka pergi ke proses legislatif di DPR nah mohon maaf ini jadi tanda tanya kita di akhir kata orang Minang mohon maaf saya ini si Pak Kapai apa itu tendangan mereka mau pergi gitu kenapa kalau ini goal mereka kan sudah selesai akhirnya ya cuci tangan lagi kan begitu ditanya ke DPR periodenya berikutnya ini bukan kerja kami ini periode yang lalu karena ini di ujung di ujung nah makanya pertaruhan Pak Jokowi sebelum beliau dilantik jangan sampai ini goal sebagai sebuah undang-undang gunakan hak konstitif beliau untuk menolak ini oke oke menarik kalau kita melihat apa situasi yang terjadi beberapa hari ini soal KPK kita nantikan seperti apa kemudian nanti sikap presiden karena ini lagi-lagi kita sudah dilempar ke presiden kita nantikan seperti apa sikapnya apakah nanti akan mendengarkan suara publik atau kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain harus mendengarkan suara publik terima kasih banyak Bancara sudah hadir di Prime News Kang Ujang terima kasih banyak sudah hadir di Prime News malam hari ini dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di Prime News selamat menikmati